ngeliat tadi malam tuh dibat 01 bagi ini dia ada 01 ini dia bersinar eh 02 bikin satu putaran ini aduh eh 01 itu program-program itu gagah-gagah semua gagah-gagah bu'abu hoax ah.. contohnya ini? baku-baku bantu jangan ini kita ini tetap 03 03 yang memenang ini telpon di Ustadz Am baku bantu assalamualaikum waalaikumsalam 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 halo assalamualaikum ustaz waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh kenapa dong Ustadz baku-baku bantu terus 01 02 03 oh Masya Allah Masya Allah jadi lagi berdebat ya tentang pilihan masing-masing coba wakma kuhina lagi bagaimana nih Ustadz? mohon nasihat dari Ustadz dulu pada orang ini nah pangunnya dengar kesana nasihat pangun yuh oke ada beberapa nasihat dari saya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat yang pertama teman-teman sekalian ingat kita ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan benar-benar mereka jujur dalam bersaudara jangan sampai perbedaan dalam pilihan membuat retak persaudaraan kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita innamal mu'minuna ikhwah hanya saja orang-orang yang beriman itu yang benar-benar bersaudara itu yang pertama yang kedua jika melihat dari ketiga calon ini kita lapati ternyata semuanya adalah muslim alhamdulillah maka semuanya punya kebaikan orang muslim, orang beriman pasti dia punya kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala namun dari ketiga pilihan tersebut tentu ada yang lebih baik daripada yang lain tentu ada yang lebih kecil motorotnya daripada yang lain nah disinilah kita butuh para ulama kita kita butuh para ustad kita kita butuh mereka untuk kemudian mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita mana kira-kira yang terbaik yang kita pilih jika kita sudah dapati yang terbaik yang kita pilih dan hati kita tenang dengannya maka cukupkan dengan itu tanpa perlu memberikan atau tanpa perlu mencela pasangan yang lain atau tanpa mencela pilihan yang lain tidak perlu mencela kenapa? karena ini adalah hal yang tidak baik ketika kita mencela pasti kita akan dibalas dicela dengan berbagai macam cara maka tidak perlu kita melakukan seperti itu cukuplah kita pilih apa yang menjadi pilihan kita atas arahan dari para ustad misalnya para alim ulama lalu kemudian setelah itu kita yakinkan dan kita lihat ternyata ini lebih baik motorotnya sedikit dan sebagainya bisa memperjuangkan apa kemaslahatan islam dan sebagainya silahkan tanpa mencela pilihan yang lain dan pasangan calon yang lain tanpa mencela pilihan yang lain karena pasti akan dibalas dicela dan begitu seterusnya tidak baik apalagi yang kita cela itu ternyata nanti akan menjadi ya ternyata dialah yang terpilih misalnya padahal sebelumnya sudah dicela dan sebagainya maka langkah baiknya kita menahan diri pada saat itu yang ketiga setelah kita memilih kemudian kita bertawakal kepada Allah SWT kita serahkan kepada Allah jangan lupa berdoa kepada Allah SWT minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan pemimpin yang terbaik untuk negeri kita karena semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT kita hanya bisa berusaha melihat mana yang lebih baik kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah sambil kita memohon kepada Allah berikanlah pemimpin yang terbaik yang bisa memperjuangkan hak-hak orang beriman yang bisa memberikan manfaat untuk Islam dan paling minimal paling sedikit motorotnya demikian mudah-mudahan bermanfaat sudahi saja debatnya jangan berdebat lagi dengan persoalan ini dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik untuk negeri kita Barakallahufikum terima kasih